Setelah dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ayotejo menyampaikan keterangan persnya untuk pertama kali. Ia sempat melontarkan candaan, dirinya ingin diet keras dan mengajak awak media latihan olahraga bersama di Kemenpora. Dikutip dari Kompas.com pada selasa 4 April, Dito Ayotejo ingin lebih disiplin melakukan olahraga. Sambil tersenyum, dirinya berkeinginan mengurangi bobot tubuhnya saat ini. Ia menekankan setelah dilantik, dirinya bakal diet keras yang diimbangi dengan latihan olahraga yang keras pula. Selanjutnya, Menpora mengajak awak media melakukan latihan bersama di Kemenpora. Dalam keterangannya, Dito mengaku mendapatkan arahan dari Kepala Negara. Pertama, Presiden Jokowi ingin Kemenpora memprioritaskan cabang olahraga yang berpotensi merauk pedali dalam SEA Games dan ASEAN Games. Kedua, Kepala Negara memberikan arahan kepada Kemenpora agar Liga-Liga Pertandingan Olahraga Pasif dilaksanakan, baik di level tingkat pendidikan sekolah maupun perguruan tinggi. Bahkan, Kepala Pemerintahan meminta agar Liga Antarkampung atau Tarkam terus digalakan. Ketiga, Presiden mengintruksikan kepada Kemenpora untuk melakukan pengembangan bagi pemuda ke arah kewirausahaan dan profesionalitas. Ketiga, Presiden Jokowi ingin Kemenpora 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 Ketiga, Presiden Jokowi ingin Kemenpora